Intro Dalam diskusi yang mengangkat tema konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru, Boni Hargen, selaku Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, menekankan semua dalam satu keluarga besar Indonesia untuk menjadikan momentum pemilu raya 17 April 2019 agar rakyat Indonesia bersikap bijaksana secara rasional dan menggunakan akal sehat untuk menentukan siapa wakil legislatif dan eksekutif ke depan. Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia dengan keragaman kita dari segi agama, suku, ras, keragaman yang adalah kekayaan kita. Maka tanggal 17 April momentum akal sehat kita harus menang. Pemilihan tanggal 17 adalah titik di mana seluruh rakyat Indonesia diajak untuk bersikap secara bijaksana, bersikap secara rasional untuk menentukan siapa presidennya, siapa wakilnya di DPR. Karena ini bukan perkara kecil, ini soal Indonesia ini masih bertahan atau tidak ke depan. Pada intinya elit menjadi kunci, itu mestinya mengajak pemilih untuk betul-betul pada masa tenang ini memantapkan pilihan, tidak perlu kemudian memprovokasi, tidak perlu lagi untuk mempromosikan. Tetapi pastikanlah pilihan kita itu nanti di Bilik Suara, betul-betul diberikan untuk para calon yang akan kita pilih. Jadi jangan kemudian membuat situasi yang bisa mengarah kepada pertengkaran politik. Kalau memang kita punya dukungan, ya saya kira berikanlah dukungan itu nanti di Bilik Suara. Baik Boni maupun Titi sependapat untuk tidak memunculkan isu yang tidak penting selama masa tenang ini, agar suasana yang mulai memanas ini bisa sedikit diredam. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!